Coba ceritain dong nih, homeschooling itu gimana sih? Kenapa memilih itu? Homeschooling itu lebih seru sih. Kalau menurutnya capek, lelah, terus masih ada tugas-tugas. Harus bekerjakan sampai malam. Butuh perhatian lebih untuk anak-anaknya, tapi masih bisa bekerja sepertinya property. Halo, Kak Radri. Halo. Apa kabar? Baik. Ini kayaknya rakyat-rakyat sibuk untuk meruskan anak ya teman-teman? Iya. Banyak sih. Maklumlah, ibu rumah tangga. Anaknya di dua sekolah lagi. Sekolah ya? Sekolah, tapi kalau nggak salah, homeschooling. Coba ceritain dong nih, homeschooling itu gimana sih? Kenapa memilih? Kenapa memilih homeschooling? Homeschooling itu lebih seru sih. Kalau menurutnya kita. Maksudnya, menurutku sama menurutnya suamiku. Nah, lebih seru karena lebih serunya apa? Anak-anak itu lebih bebas mengeksplor gitu loh. Oke. Mereka minatnya di mana, hobinya apa. Jadi nggak cuma melulu, belajar semua mata pelajaran gitu loh. Jadi, anak-anak itu lebih fun gitu loh. Mereka waktunya lebih bebas. Tergantung juga sih. Sesuai kesepakatan intinya. Oke. Berarti mereka bisa ngatur sendiri ya? Apa yang dibuat? Betul. Oke. Nah, itu kira-kira bikin karakteris sibuk nggak? Justru actually jadi harus ngelantau. Kalau dibilang sibuk, dua-duanya sibuk. Mau sekolah formal atau sekarang informal ya istilahnya kan. Kalau sekolah formal, kita sibuknya kita bantu anak-anak bikin tugas. Tugas-tugas jadi sekolah. Iya. Ya kan? Pagi mesti harus bangun pagi-pagi. Siap-siap untuk bekal. Terus nanti pulang mereka dengan wajah yang capek, lelah. Terus masih ada tugas-tugas. Harus bekerjakan sampai malam. Kayak gitu. Terus belum lagi nanti mempersiapkan ujian-ujian. Nah, kalau sekarang mereka di homeschooling, untuk waktu memulai mereka aktivitas nggak harus di pagi. Oke. Nggak harus pagi. Misalkan pagi ada morning routine kita biasanya. Morning routine-nya kita apa? Jalan pagi. Oh, wow. Itu program dari homeschooling-nya? Atau nggak? Bukan. Homeschooling itu kan pendidikan yang berbasis keluarga. Iya. Jadi, semua itu balik lagi ke keluarganya. Oke. Berarti keluarga. Mau model homeschooling-nya seperti apa? Oke. Berarti orang tua itu benar-benar membentuk pendidikannya homeschooling itu. Iya. Seperti itu. Berarti ini sesuatu yang baru sebenarnya ya? Iya, baru. Dan masih banyak orang yang awam mungkin ya. Iya. Termasuk saya. Sebenarnya saya juga awam. Jadi, kita kalau untuk anak-anak yang homeschooling, orang tuanya itu juga belajar. Wah, tepuk tangan buat kanan. Belajar. Belajarnya bukan cuma belajar secara teori, tapi secara praktek juga. Langsung teori, praktek, teori, praktek. Kenapa sih bisa mikir untuk sekolah yang anak itu di homeschooling gitu? Karena kan informasi tentang homeschooling itu juga terbatas ya, aku rasa. Ya, betul. Karena itu sesuatu yang mungkin jarang ada. Terus, kalau yang aku mengerti dari homeschooling, jangan-jangan ngerti dari homeschooling. Enggak punya banyak teman. Nah, kira-kira benar gak pemikiran gue seperti itu? Gini ya, jawab dulu kok. Kenapa pemilih homeschooling? Homeschooling sebenarnya cita-cita. Cita-citaku sebenarnya. Cita-citaku dulu itu pengennya homeschooling. Cuma mindset-nya dulu itu pengen homeschooling. Homeschooling itu mahal. Harus datangin guru ke rumah. Harus cari apa literasinya mahal-mahal. Kok kasihan ya orang tua nanti jadi terbebani. Oke. Terus sekarang seiring berjalannya waktu ngobrol-ngobrol dengan suami. Aku tuh cita-cita anak-anak itu homeschooling gitu. Oke, kita mulai cari. Dan kebetulan ada teman yang anaknya juga sudah mulai di homeschooling kan. Dan dia sharing. Dia sharing. Terus oh itu iya. Kita cocok. Nah itu yang tujuannya kita itu. Oke. Dan actually lebih mahal atau nggak sih? Homeschooling bisa murah, bisa mahal. Tergantung dengan apa yang kita mau. Oke. Mau mendatangkan guru dari luar bisa. Mau kita sendiri yang mengajar bisa. Oh gitu. Berarti sebenarnya untuk biaya apa segala program itu benar-benar di tangan orang tua. Betul. Jadi kalau kita di sekolah formal, biasanya mahalnya itu kan mahal di uang gedung dan SPP. Kalau di homeschooling, mau mahal itu misalkan memanggil guru. Misalkan bahasa asing. Itu kan nggak murah juga. Makan Mandarin atau mau bahasa Inggris. Tergantung sih maunya apa gitu loh. Tergantung kegiatan yang disepakatin apa. Anaknya maunya apa. Flexibel banget. Betul. Kalau kita ikut sekolah konvensional, ya kita terpaksa ikut guru-guru. Betul. Kalau homeschooling, ya kita bisa ngatur-ngatur sendiri. Seperti itu. Wah luar biasa. Nah, Kak Ratri sebagai woman ya. Sebagai seorang wanita nih. Aku ingin tahu nih. Sebagai seorang wanita. Ibu rumah tangga yang cukup sibuk. Apalagi anak homeschooling. Tidak. Otomatis kan. Aku rasa sih mungkin tetep lah ya. Butuh. Butuh perhatian lebih untuk anak-anaknya. Tapi masih bisa bekerja. Seperti itu property. Itu gimana sih? Tanya tuh. Ya.